Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara mengakses LMS Pearson English Portal. Bagi Bapak-Ibu yang sekarang sedang mengikuti program PKGBI atau pengembangan kompetensi guru bahasa Inggris pasti sudah tidak asing dengan LMS dari Pearson ini. Bagaimana cara mengaksesnya, termasuk cara mengakses Students' Book, kemudian juga tugas-tugasnya dan fitur-fitur lainnya, mari kita simak bersama di video ini. Jangan lupa sebelumnya silakan klik subscribe channel ini, klik like, dan bagikan ke teman-teman lainnya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan juga menuliskan komentar di kolom komentar yang tersedia, tidak ada yang ingin ditenyakan, atau hanya sekedar menanggapi video ini. Baiklah, sekarang kita akan mulai mempraktekkan cara mengakses portal dari Pearson ini. Pertama kita buka website-nya dengan alamat english-strip-dashboard.pearson.com Cikup seperti ini, english-strip-dashboard.pearson.com Kemudian kita enter, nanti akan masuk ke halaman ini. Setelah itu kita masukkan username dan password. Username dan password Bapak-Ibu peserta PKGBI bisa dilihat di SIM PKB masing-masing. Atau bisa menghubungi GBGP ataupun trainer Bapak-Ibu. Kalau sudah tergabung dalam WhatsApp root-nya, silakan bisa menghubungi trainer-nya masing-masing. Nah, kemudian kita klik sign in untuk masuk. Nanti akan muncul halaman dashboard seperti berikut ini. Nah, di sini bisa kita lihat ada Using English Connect ada Interactive Workbooks, My English Lab. Nah, pertama kita akan akses Students Book. Untuk mengakses Students Book, Interactive Students Book, kita klik Pearson English Connect yang ada di sebelah sini. Kemudian nanti akan muncul tab baru. Kita tunggu sampai muncul tampilannya. Kemudian kita nanti bisa memilih kelas kita. Oke. Di sini misalkan karena kita ada di level A1, maka pilihan kita ada tiga di sini. Ada Students Book, ada Online Practice, ada Resources. Nah, kita klik Students Book. Klik. Kemudian akan muncul di sini ada In 1. Kalau kita klik bagian panahnya akan tertutup. Di bawahnya ada Unit 2, Unit 3, dan seterusnya. Kalau kita klik panah ini untuk collapse, untuk membuka, dan untuk menutup submenunya. misalkan kita akan mengakses Unit 1 dulu. Kita klik ini, dan kita pilih bagian mana yang akan kita pelajari. Misalnya kita pilih 1B, Develop Your Listening. Kita klik bagian ini, ini akan muncul lagi tab yang baru. dan tampilannya akan persis dengan tampilan cetaknya. Hanya kalau di bagian ini nanti kita akan menemukan bagian-bagian yang bisa kita kerjakan secara interaktif di laman website-nya secara online. Oke, misalkan kita lihat di sini di bagian Develop Your Listening. Ini bagian yang pertama. Ini halaman apa ini? Oh, tidak ada halamannya. Nah, di sini ada beberapa bagian. Di sini bagian yang tiga, bagian tiga. bagian nol, ini bagian empat, ini bagian satu, bagian dua, dan di bawah ada online practice. Nah, masing-masing bagian ini bisa kita klik dan nanti akan memunculkan lagi tampilan jendela yang baru di mana kita bisa mempelajarinya secara online. Misalnya, kita akan pilih bagian yang satu dulu. Kita klik bagian yang ini. Ini akan munculkan jendela baru, tampilan yang baru. Nah, di sini langsung ada aktivitas ininya, aktivitas online-nya. Ini bisa kita gunakan untuk latihan. Misalkan di sini perintahnya bagian A. Match questions one, three with answers below. Hubungkan antara pertanyaan satu, dua, dan tiga dengan jawaban di bawah ini. Ini pilihan jawabannya. I'm a farmer, Jason, dan TUS. Nah, kira-kira pilihan jawaban satu, dua, dan tiga ini untuk pertanyaan nomor berapa. Misalkan di sini pertanyaan nomor satu, what's your name? Jawabannya adalah ini, maka kita klik dan pindahkan ke sini. Selepas nomor dua, where are you from? Nah, jawabannya ini, TUS. Kita tarik, pindahkan ke sini. Yang terakhir, what's your job? Jawabannya, I'm a farmer. Kita pindahkan ke sini. Sudah. Kita scroll ke bawah, di sini ada latihan listening, kemudian di sini ada bagian-bagian yang masih kosong, yang merupakan jawaban si Jason. Perintahnya di sini adalah, listen to four conversations. How does Jason answer the questions? Dengarkan percakapan berikut ini, dengarkan empat percakapan ini, bagaimana Jason menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, berarti kita akan mendengarkan Jason bercakap, kemudian nanti kita akan dengarkan apa jawaban Jason. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengetikan jawaban Jason di nomor dua, tiga, dan empat. Yang nomor satu ini sudah dikerjakan. Jadi percakapan pertama, ada pertanyaan, ada jawaban. Jawabannya adalah, I'm called Jason. Nah, nanti percakapan kedua, pertanyaannya apa, kemudian nanti ada jawaban. Nah, kita tuliskan atau kita ketikan jawaban Jason. Coba kita dengarkan bersama-sama. One. What's your name? I'm called Jason. Two. What's your name? Jason. Oke, di jawaban yang kedua, hanya Jason. Kita tuliskan Jason. Ingat, karena Jason ini adalah nama, maka huruf J-nya dengan huruf kapital. Dan di bagian akhir, kita kasih tanda titik. Oh, di sini sudah ada titiknya di ujung. Berarti tidak usah tanya jawabannya saja. Kita dengarkan sekarang percakapan ketiga. Tiga. What's your name? My name's Jason. Nah, untuk pertanyaan nomor tiga, jawabannya adalah my name's Jason. Nah, ketika kita ketikan. Masih, Jason masih menggunakan huruf kapital karena ini nama. Nah, sedangkan sebelumnya, kita awal dengan kata-kata my name's. My ini adalah kata pertama dari kalimat my name's Jason. Maka, my kita menggunakan huruf kapital M-nya. Kata yang terakhir. four. What's your name? It's Jason. Oke, jawabannya adalah it's Jason. Kita ketikan I dengan huruf kapital. It's, ini pakai tanda apostrofi. Dan Jason dengan huruf kapital J-nya. Kalau sudah, kita jawab semua. kemudian kita klik check di sini untuk mengecek jawaban kita. Oke. James Wan. Di usaha yang pertama, percobaan yang pertama, saya ada salah satu. Tapi saya tidak yakin ini salah karena pertanyaannya what's your job? Jawabannya pasti I'm a farmer. Saya juga kurang tahu. Oke, nah jadi begitu cara kita menggunakan interactive students book ini. kalau sudah, kita nanti bisa berpindah ke bagian berikutnya dengan mengklik tanda panah ini. Oh iya, setelah kita mengerjakan maka nanti di sini akan muncul persentasenya. Kita sudah mengerjakan 21% dari keseluruhan yang ada di unit 1A. 1A, 1B. Kita coba pindah ke halaman berikutnya. Oke, ini adalah halaman berikutnya dari exercise. 2. Nah, di sini ada where is the important information in answer. Begini, at the end. Lihat di sini bagian-bagian yang ditandai dengan buh tebal, dengan cetak tebal, ini adanya di bagian akhir. Di bagian informasi yang pentingnya ada di bagian akhir. Kita pilih at the end. Kita cek. wow, oke, correct. Kita hasilnya 100%. Nanti di sini akan bertambah jadi 46%. Begitu seterusnya sampai kita menyelesaikan semua bagian-bagian yang ada di Interactive Student Book ini. Kalau kita sudah selesai, kita mau menyudahi bagian ini, kita tinggal klik save dan exit. Maka yang sudah kita menjelaskan akan tersimpan. Lalu kita bisa berpindah ke bagian yang berikutnya. Begitu seterusnya. Itu cara untuk mengakses Interactive Student Book. Sekarang kita kembali lagi ke bagian awal. Di sini selain Student Book kita juga bisa melihat ada online practice. Kita coba klik yang online practice. Ini kalau kita lihat bagian-bagiannya itu sama dengan yang Student Book. Bedanya kalau tadi di Student Book itu ada bagian yang bisa kita pelajari secara teori kemudian ada bagian yang bisa kita lakukan sebagai latihan. Kalau ini hanya latihan. Makanya disebutnya bagian online practice. Kita akan coba melihat bagian yang 1C. Oke. Oke. di sini nanti akan kita lihat bagian dari online practice. Ini ada overview, vocabulary, nationality, exercise 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini ada pilihan-pilihan yang bisa kita kerjakan. Kita akan coba yang pertama dulu exercise 1. Kita klik ini. Oke. dan kita coba oke. Countries and nationalities. Kita lihat sebelum mengerjakan sesuatu, kita lihat instruksinya dulu. Complete the table with countries and nationalities. lengkapi tabel dengan nama negara dan kebangsaannya. Sebenarnya di sini countries, Canada, nationality, Canadian. Nama negaranya Canada, kebangsaannya Canadian. Bagaimana dengan yang berikutnya, Spain? Kita coba di sini biasanya kita bisa mencoba sampai beberapa kali. Kita akan coba di sini sengaja saya buat beberapa jawaban salah sehingga kita bisa mengulangi percobaan berikutnya. Kita klik bagian ini cek. Oke, ya ada satu, dua, tiga salah. Ini ternyata Spain kebangsaannya bukan Spanian. Poland kebangsaannya bukan Poland. British negaranya bukan England. Nah, untuk mengulangnya lagi, mencobanya lagi, kita bisa klik bagian ini. Kita klik preset. Kita klik yes. Nah, maka akan kosong lagi. Kita mulai lagi dari awal. Ini tadi bukan Spanian. Maka kalau misalkan tadi kita membuat kesalahan, kita tinggal ingat-ingat bagaimana yang kita salahnya. kemudian kira-kira jawaban yang benarnya apa. Kita bisa memperbaiki kesalahan yang kita buat tadi. Oke, kita klik check. Oh, oke. 100%. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti akan muncul di sini. Attempt 2. Berarti ini kita mencoba ini sampai hasilnya 100% adalah 2 kali percobaan. Oke, kemudian kita bisa lanjut ke bagian berikutnya, sama saja ketika kita menggunakan student book tadi. Beda-nya kalau ini semuanya praktis semua, tidak ada teorinya. Oke, kalau sudah kita boleh klik save dan exit. Kita sudah menggunakan online practice dan juga tadi students interactive book. Nah, berikutnya kita akan kembali lagi. Kita akan mengakses bagian resources. Lihat apa yang bisa kita dapatkan di sini. Oke, nah, di sini banyak sekali ini. Ada students book and workbook audio. Oke, ada students book audio, workbook audio, dan seterusnya. Ada juga extra materials, dan seterusnya. Ini bisa kita akses dan sepertinya juga bisa kita download kalau kita mempunyai akses kesininya. Nah, baik, kita kembali lagi. Itu tadi kita mengakses dari Pearson English Connect. Jadi, dari Pearson English Connect ini kita bisa akses student book, online practice, dan resources. Sekarang kita akan mengakses ke My English Lab. Kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini kita bisa melihat interactive workbooks My English Lab. saya klik My English Lab. Nanti akan muncul seperti ini. Ini halaman apa namanya, kayak semacam untuk latihan kita. Termasuk di dalamnya ada unit test juga, dan juga exercises yang lainnya. Nah, untuk latihan, kita bisa klik bagian course. Kemudian nanti kita pilih kelasnya. Misalkan kita ada di kelas A1. Nah, lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, sampai 10 unit. Misalkan kita mau mengerjakan unit 1, 1A. Kita klik di sini. Lalu di sebelah kanan kita ada kata open, kita klik kata-kata open ini. Kita akan munculkan latihannya, exercise 2. Di sini kita bisa mengerjakan langsung latihan-latihan tentang yang ada di sebenarnya ini sama persis dengan yang ada di bagian online practice. Hanya aksesnya saja yang berbeda. Misalkan di sini ini negaranya, oh ya, seperti biasa, jangan lupa sebelum kita mengerjakan sesuatu, baca dulu instruksinya. Write the country for each flag. Tuliskan nama negara untuk masing-masing bendera. This activity will be graded on capitalization, lowercase and uppercase. Example, I think James isn't fond. Nah, di sini kita akan nilai dari kapitalisasinya, gunaan huruf besar. contohnya ini di UK U-nya besar, K-nya besar, D-nya, D-nya kecil. Nah, ini negara Turki. Maka, kita tuliskan seperti ini. Nama negara selalu diawali huruf besar. Ini apa ini? Kanada. Ini Kanada. Misalkan kita belum apa namanya belum tahu untuk bendera-bendera lainnya bendera apa maka kita bisa simpan dulu. save untuk nanti kita kembali lagi dan meneruskan pekerjaan kita. Kalau kita keluar, exit maka nanti di bagian exercise-nya tadi akan muncul kata-kata resume. Nah, di sini. Ini bisa kita klik. Kemudian kita melanjutkan lagi pekerjaan yang tadi kita tunda. jawaban yang sudah kita simpan akan otomatis tersimpan dan muncul lagi sehingga kita tidak perlu mengulang lagi menuliskan jawaban yang sama. Tinggal kita melanjutkan mengisi bagian yang berikutnya. di sini ini negara apa ini Italy ini K Meksiko gitu Brazil Brazil sekarang kita coba kita submit oke 57% ternyata berarti setengahnya lebih saya apa namanya banyak yang salah oke salah ini salah ini salah nomor 3 nomor 4 nomor 5 salah semua ini nah karena masih banyak yang salah maka saya akan mulai lagi kita bisa klik bagian ini try again klik nah maka bagian-bagian yang tadi yang jawaban salah saya akan dikosongkan lagi dan bisa saya isi dengan jawaban yang benarnya yang atau yang menurut saya benar ini yang ini yang Meksiko ini apa Poland selamat selamat Kita coba lagi submit yang kedua. Wah, masih tetap salah sepertinya. Masih tetap salah. Oke. Tahu saya tentang bendera. Ini sangat jelek, saudara-saudara. Oke, nah ini masih bisa kita coba lagi kalau kita mau. Atau kita juga bisa melihat jawaban. Di sini ada kata-kata show answers. Ini tergantung di settingnya. Apakah di settingnya itu dua kali mencoba lalu bisa melihat jawaban. Atau tiga kali mencoba baru bisa melihat jawaban. Atau berapa kali baru bisa melihat jawaban. Nah, di sini sepertinya sudah di set dua kali kita bisa melihat jawaban. Nah, kita bisa melihat jawabannya dengan klik show answers. Tapi, nah ini masalahnya. Kalau kita sudah mengeklik bagian show answers, ini artinya kita tidak bisa melakukan percobaan berikutnya. Sudah, ini nilai final kita. Kita dapat skornya 57 persennya. Sudah, itu skor kita. Karena sudah tidak ada percobaan lagi. Kita sudah tidak bisa mencoba lagi. Oke, ternyata yang ini bendera Argentina. Bendera Mexiko-nya yang ini. Sedangkan ini, oh iya Spanyol, saya lupa. Spain. Oke, sudah. Kita bisa klik next atau kita bisa keluar, exit. Kalau kita klik next, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari latihan berikutnya. Dan latihan yang sama lagi. Karena tadi kita sudah mencoba dan kita sudah melihat kunci jawabannya. Sehingga kita tidak bisa melakukan percobaan yang berikutnya. Nah, kalau sudah, kita tinggal keluar, exit. Dan skor kita akan tersimpan. Cara mengetahui skornya berapa, kita tinggal klik bagian ini, gradebook. Karena nanti akan muncul di sini. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini, di sini masih kosong semua. Karena yang dicek adalah bagian assignment dan test. Sedangkan yang tadi kita lakukan, kerjakan adalah practice. Maka, tinggal kita klik practice. Maka nilai practice-nya akan muncul. Lihat. Unit 1, 57%. Grade-nya B. Completed 1 dari 34. Kemudian di sini ada pilihan ini. Nilai, apa namanya, nilai yang akan dimunculkan apakah berdasarkan nilai dari percobaan terakhir atau percobaan pertama atau rata-rata atau nilai terbesar. Kalau kita klik nilai terbesar, highest score, maka yang akan muncul adalah nilai terbesarnya. Karena tadi kita memang nilai terbesarnya 57%, maka inilah yang kita dapatkan. kalau kita ambil rata-rata average score, ini nanti akan dirata-ratakan dari semua latihan yang sudah kita lakukan dari unit 1 itu. Karena kebetulan tadi kita baru merawakan satu latihan di unit 1, maka rata-rata yang pun tetap sama, 57%. bisa jadi kalau kita melakukan latihan yang lain dari unit 1, maka rata-ratanya tidak sama. Karena yang dilihat rata-rata per tiap unit. Kalau di sini kita misalkan ambil yang terbesar, maka yang muncul adalah nilai terbesarnya. Oke. Nah, itu bagian latihan dan nilai gradebook. Nah, assignments yang ada di sebelah kiri, ini adalah tugas yang di, apa namanya, latihan yang dipugaskan oleh mentor atau oleh teacher melalui akun teacher. Jadi kalau kita klik bagian assignments, di sini akan muncul tugas yang harus kita lakukan. Misalkan tugasnya dari unit berapa, kemudian latihan 1, 2, atau 3, exercise 1, exercise 2, exercise 3. Ini bisa kita lihat di sini. Kalau ada, tinggal kita klik open seperti yang kita lakukan tadi, mending kita kerjakan. Oke, itu tentang My English Lab. Nah, tadi juga kita sudah mempraktekkan cara mengakses student's book, yang interactive student's book, juga online practice, dan satu lagi resources. Itu saja yang bisa saya bagikan kali ini untuk cara mengakses portal Pearson English Portal dan My English Lab. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa lagi dengan saya di video-video saya berikutnya. Sampai ketemu. Salam sejahtera. Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.